Halo, hari ini aku mau unboxing stasionali dan dompet disiplin Ini paketannya ada dua, semuanya aku beli via Shopee Jumlanya gak terlalu banyak, menyesuaikan budget juga Aku beli ini agar lebih semangat menolong Dan juga lebih semangat membuat anggaran belanja Agar keuangan lebih rapi dan berkontrol Langsung kita unboxing stasionalinya dulu Bagimnya rapi sama selekifikasi favorit Penyaramannya juga cepat, bagimanya cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini untuk nama tokonya ya teman-teman Linknya aku taruh di description box Pertama, aku beli penggaris butterfly yang kecil Ini panjangnya sekitar 15 cm Harganya 1500 rupiah Penggarisnya ingat lucu Jadi muat kalau mau dimasukin ke kotak pensil Next, aku beli color gel paint Joico Ini namanya diamond A2 Isinya 8 peaches dan harganya 8.000 rupiah Ini satu set isi 8 Jadi jaduhnya satu peben itu harganya cuma 1.000 Ini pebennya ramping ya Kecil teman-teman Ini tipnya ukurannya 0,5 mili Kalau nggak salah Itu 0,5 mili Maaf ya, ini agak ngeblur Nggak terlalu kelihatan Ini yang aku pegang one up pink Bentuk gel paint Joico ini slim banget ya Kita coba buat corek-corek di kertas ya Ini seperti biasa Seperti bupen biasa gitu Tapi ujungnya ini lebih lancip gitu Aku udah cobain semua warnanya Dan itu bagus Tapi nggak tau kenapa yang warna unu agak macet Jadi nggak selancar yang warna lain-lainnya Dalam satu set ini ada warna Hitam, unu, biru dua Biru muda, hijau, orange, merah, dan pink Oke, lumayan ya Dengan harga 8.000 Udah dapet gel warna-warni Satu set warna Oke, lanjut Aku beli drawing paint juga Ini dari Joico Ini satu set Ini satu set isinya ada 6 ikis Ini harganya 22.770 rupiah Ini lebih murah sih Dari drawing paint yang Biasanya aku beli Per peces itu Yuk kita langsung aja Coba bagaimana Hasil dari drawing paint ini Ini kelamnya waterproof ya teman-teman Di boxnya ada tulisannya waterproof Satu set ukurannya mulai 0,1 Ini Oh ini yang PR PR itu yang brush Jadi ujungnya itu seperti kuas Aduh aja kita coba Nah ini ujungnya seperti kuas Jadi lentur Brushnya enak dipakai Dan warnanya pekat Lanjut Ini untuk ukuran 2,0 2 mili Jadi ujungnya yang buat nulis itu Ukurannya 2 mili Ini ujung penanya pipih gitu ya Jadi cocok untuk lettering Untuk buat kaligrafi Itu juga cocok Lanjut ini ukurannya 0,8 Maaf jika kameranya kurang fokus ya teman-teman Untuk penanya 0,8 Sampai 0,1 Lumayan bagus Tapi menurut aku warnanya kurang pekat Jadi warna hitamnya kurang terjemah itu Kurang gonjreng Tapi dengan harga segini Kita udah dapet 1 set Lumayan lah untuk starter Ataupun untuk kegiatan menulis Dan doodling Jadi jika kita udah Ada rezeki lebih Kita bisa beli yang Lebih bagus lagi warnanya Ini dia ya Hasilnya Untuk pertama Quarish itu pekat Tapi lama-lama itu Seperti nyirep ke kertasnya gitu Lanjut Aku beli sticky notesnya Deli Ini ukurannya 50 x 76 mm Warnanya pink Isinya 20 lembar Dan harganya 10.450 rupiah Ini untuk detailnya Bisa kalian lihat Next Aku beli Stabil warna pink Harganya 3.150 Ini merknya Joyco Warnanya soft pink Gak terlalu gonjreng gitu Jadi gak yang pink neon Next Next Ini aku beli Bindernya Joyco Juga Aku beli Binder Untuk mencatat Aku beli Yang biasa Saja Yang mananya Koti polos Aku rasa ini cukup ya Untuk menulis Cekatan Ataupun Untuk tempat Turis-turis lainnya Aku beli Ukuran A5 Dengan harga 16.500 rupiah Seperti biasanya Kalau beli Binder Sudah ada Isi kertasnya Dan beberapa Pembatas Aku juga beli Kertas Reveal Bindernya Aku beli Ukuran A5 Ini motifnya Dot Titik-titik gitu Tapi motif dotnya Kecil Dan tidak terlalu Kelihatan ya Di kamera Untuk harganya 4.850 Isinya 50 lembar Gramasinya 100 gram Ini Tidak terlalu Kelihatan Jadi Kalau di kamera Kayak Kertas polosan Lanjut Aku beli Map Zipar Ukuran A5 Map Ini Ada Lubangnya Jadi Bisa Dimasukkan Kedalam Binder Untuk Harganya Perpijasnya 8.000 Jadi Enak Kalau Mau Buat Tempat Naruk-naruk Duit Terakhir Kita unboxing Dompet Dicipenya Aku belinya Di toko Gs.official Ini Store-nya Di Shopee Untuk Harganya Rp29.999 Langsung saja Kita Unboxing Ini Lamaiknya Persis seperti di foto katalognya Untuk variannya Aku beli yang warna purple Di keterangan store-nya Kita Kita Bisa Custom Untuk Nama Dompet Tapi Ada Minimal Pemilihannya Ini Detailnya Ntar Aku Buka Dulu Plastiknya Ini Bagian Dalamnya Ada 16 Bagian Perbagian Bisa Diisi Depan Belakang Di Atasnya Ada Tulisan Tanggal 1-31 Jadi Perbagian Kantongnya Ada Bagian Depan Sama Bagian Belakang Tapi Tapi Ini Tidak Ada Bagian Untuk Tempat Kartu Ini Detail Dalamnya Jadi Perbagian Itu Ada Kantongnya Depan Belakang Bolak Balik Gitu Dompetnya Bagus Dan Jukup Untuk Digunakan Sebagai Dompet Disiplin Sehari Hari Ini Bagian Depannya Untuk Detailnya Seperti Ini Ya Teman Teman Ini Bahannya Ini Bagian Dalamnya Terima Kasih Ya Udah Mau Nonton Jangan lupa Subscribe Untuk Menukung Channel Ini Agar Semakin Berkembang Ya Teman Teman Jika Ada Masukan Dan Komentar Bisa Langsung Komen Di Bawah Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax